Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat bergabung kembali dengan Lisfika Channel Di video kali ini kami akan berbagi kabar gembira kepada teman-teman penerima bantuan sosial 4 hari lagi siap-siap akan ada 6 bantuan yang dicairkan kepada teman-teman yang berhak untuk menerima 6 bantuan ini Apa saja 6 bantuan yang akan dicairkan 4 hari lagi Bagi teman-teman penerima bantuan sosial simak video ini sampai selesai Jangan di skip Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel kami Mohon bantuan untuk mensubscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan update dan info terbaru dari kami Seputar pencairan bantuan sosial di akhir tahun 2022 Untuk teman-teman penerima bantuan sosial di seluruh Indonesia Saat ini masih berlangsung proses pencairan bantuan sosial Bagi teman-teman penerima manfaat Dan untuk penyaluran bantuan sosial ini semuanya dicairkan melalui kantor pos Indonesia Bagi teman-teman yang sudah kebagian jadwal untuk mencairkan bantuan sosial ini Silakan teman-teman untuk mengambil bantuan sosial teman-teman di kantor pos Dan jangan lupa teman-teman membawa 3 dokumen penting yang sudah kami jelaskan di video kami sebelumnya Jangan bantuan teman-teman gagal cair karena tidak membawa 3 dokumen ini untuk pencairan bantuan sosial Nah 4 hari lagi ini akan ada 6 bantuan yang akan dicairkan serentak kepada KPM penerima manfaat Jadi itu di awal Desember akan ada 6 bantuan yang akan dicairkan kepada teman-teman semua Apa saja bantuannya untuk bantuan yang akan dicairkan 4 hari lagi Yang pertama ini adalah proses penyaluran bantuan PKH tahap keempat Untuk penyaluran bantuan PKH tahap keempat ini akan berakhir di 31 Desember tahun 2022 Dan proses pencairan ini dibagi menjadi gelombang atau termin Dan untuk PKH tahap keempat ini akan dibagi menjadi 10 gelombang atau 10 termin Teman-teman bisa cek teman-teman pencairannya termin keberapa Dan untuk proses penyalurannya PKH tahap keempat juga akan dicairkan melalui kantor pos Bantuan berikutnya yang juga dicairkan 4 hari lagi ini adalah untuk pencairan bantuan BPNT tahap 10, 11, dan 12 Bagi teman-teman ini bisa mendapatkan 3 bulan sekaligus bantuan BPNT Jika bantuan BPNTnya belum cair dari bulan Oktober Dan untuk penyalurnya ini juga akan disalurkan oleh PT POS Indonesia Selanjutnya bantuan yang juga akan dicairkan 4 hari lagi adalah untuk bantuan BLT BBM Bantuan BLT BBM ini merupakan bantuan pengalihan subsidi BBM kepada teman-teman yang terdampak Nah untuk pencairan bantuan BLT BBM sebesar Rp300.000 juga akan dicairkan melalui kantor pos Dan bagi teman-teman yang juga sebagai penerima BPNT itu bantuannya akan digabung pencairannya BPNT dan BLT BBM Selanjutnya bantuan yang juga akan dicairkan di bulan Desember ini adalah untuk pencairan bantuan langsung tunai dana desa Bagi teman-teman yang terdaftar sebagai penerima bantuan BLT dana desa Yang di desanya pencairannya dibagi per bulan pencairannya Maka di bulan Desember teman-teman akan mendapatkan kembali bantuan BLT dana desa Yang bisa teman-teman ambil di kantor kelurahan atau kantor desa tempat tinggal teman-teman Itu dia untuk bantuan yang keempat Untuk bantuan yang kelima yang dicairkan di awal Desember ini adalah untuk proses penyaluran bantuan program Indonesia Pintar Bagi teman-teman yang sudah melakukan aktifasi rekening Itu sudah bisa mencairkan bantuan program Indonesia Pintar ini melalui bank yang sudah ditunjuk Untuk tingkat SD dan SMP bisa mencairkan melalui bank BRI dan SMA bisa mencairkan melalui bank BNI Segera ambil dan belanjakan uang bantuan PIP teman-teman Jangan sampai disimpan saja di bank Itu dia untuk bantuan yang kelima Dan bantuan yang terakhir yang akan dicairkan 4 hari lagi Ini adalah bantuan khusus untuk wilayah DKI Jakarta Teman-teman bisa mencairkan bantuan ini melalui bank DKI Jakarta Bantuan ini merupakan bantuan pendidikan bagi teman-teman yang berada di wilayah DKI Jakarta Dan terdaftar sebagai penerima bantuan KJP Plus Itu teman-teman di bulan Desember juga bisa mencairkan bantuan KJP Plus ini Dan silakan belanjakan uang tersebut sesuai dengan kebutuhan anak sekolah Apakah untuk membeli tas, buku, sepatu atau seragam sekolah anak teman-teman Jadi itu dia bantuan yang akan cair 4 hari lagi Ada 6 daftar bantuan yang akan cair 4 hari lagi Siap-siap teman-teman untuk menerima bantuan ini Dan siap-siap untuk menerima undangan dari PT.POS Untuk penyaluran bantuan PKH, BPNT, dan BLT, BBM Oke teman-teman itu saja informasi kita di video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa teman-teman share video ini di akun grup media sosial teman-teman Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh